Baik teman-teman, untuk soal nomor 17 disini mengenai operasi bilangan pecahan. Jadi diketahui nilai P adalah 4 dan nilai Ki adalah 3. Kemudian nilai R adalah P dikali Ki dibagi dengan P ditambah 2 dikali Ki. Nah ditanyakan berapakah P dikurangi dibagi dengan R. Nah untuk menyelesaikan soal ini maka kita tentunya perlu mencari nilai R terlebih dahulu. Jadi kita tulis nilai R disini sama dengan kita tulis operasinya P dikali Ki dibagi dengan P ditambah 2 dikali dengan Ki. Nah kalau kita lihat soal ini berdasarkan kaedah operasi hitung, maka perkalian itu harus didahulukan dibanding dengan penjumlahan. Kita lihat di bawah sini, artinya disini kita harus kasih kurung agar kita bisa kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nilainya, nilai P adalah 4, nilai Ki dikali dengan 3 dibagi dengan nilai P adalah 4 ditambah dengan 2 dikali dengan 3. Sekarang kita selesaikan 2 dikali dengan 3, artinya 4 kali 3 ditambah 4 ditambah 2 kali 3 adalah 6. Nah setelah itu kita selesaikan 4 dikali dengan 3 adalah 12, kemudian 4 ditambah 6 adalah 10. Nah agar lebih sederhana ini kita bagi 2, 12 dibagi dengan 2 adalah 6, 10 dibagi dengan 2 adalah 5. Nah kemudian baru kita bisa menyelesaikan soalnya. Soalnya adalah yang ditanyakan P min Ki dibagi dengan R. Nah kita masukkan P-nya adalah 4, Ki-nya adalah 3, dan R-nya adalah 6 per 5. Artinya disini adalah 1 dibagi dengan 6 per 5. Nah kalau misalkan bentuk pecahan ini kita jadikan perkalian, maka akan menjadi 1 dikali 5 per 6. Hasilnya adalah 5 per 6. Maka jawaban yang benar, karena disini ternyata pada pilihan jawaban itu tidak disederhanakan, maka kita kembalikan ke bentuk aslinya, asalnya. Kita kali 2 saja menjadi 10 per 12. Ini adalah jawabannya atau pada pilihan jawaban, jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Terima kasih telah menonton!